Oke deh, tadi ya kita sampai AMC ya tadi. Jadi, AMC itu minimal 3 kali ya. Di trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 2 kali. Terus yang selain ditanya juga di UNAMPPD itu adalah vaksin TT. Vaksin TT. Jadi, vaksin TT itu ada 5 kali sampai lengkap ya. Kalau aku tuh sukanya ngingkatnya tuh pagi. Pagi. Jadi, ada 5 kali. Yang pertama tuh kunjungan pertama. Kunjungan pertama. Yang selanjutnya itu 4 minggu setelah TT 1. Jadi, sebulan setelah TT 1. Empat ya, empat minggu setelah TT 1. Selanjutnya, 6 bulan setelah TT 2. 6 bulan setelah TT 2. Terus, yang TT 4 itu 1 tahun setelah TT 3. Jadi, ini 1 tahun, ini 1 tahun juga. Yang TT 5 itu juga 1 tahun setelah TT 4. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Teman-teman, siap-siap dicat ya. Oke. Kalau misalnya nih, ada seorang wanita sekarang TT 1. Terus, kapan dia harus TT 3? Berapa lama lagi dia harus TT 3? Kalau dia sekarang TT 1 ya. TT 1 nih. Baru TT 1. Oh, ditanya dok. Saya kapan TT 3? Coba, ada yang bisa jawab. Dia nggak dicokolong cat. Berarti kalau TT 3, oke. Sinta, adisti. Oke. Sip, bener ya. Jadi, kapan TT 3 itu? 7 bulan ya. Jadi, bukan 6 bulan, tapi 7 bulan. Oke, Santi juga. Karena, dia bilangnya 6 bulan setelah TT 2. Jadi, kalau dihitungnya dari TT 1, berarti 6 bulan ditambah 1 bulan ya, 4 minggu. Jadi, 7 bulan. Ini jangan terkecoh ya, ini sering ditanya soalnya. Saya kasih katanya nih, kalau aku sih lebih suka pagi. Pertama, 4 minggu, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun. Jadi, nanti gampang aja. Kalau misalnya pertanyaannya, ibunya udah TT sebanyak 2 kali. Berarti dia udah TT 2 ya. Berarti dia sekarang jatuhnya TT 3. Gitu aja sih, berarti 6 bulan lagi. Misalnya jadi TT 2. Kalau udah 5 kali, berarti ya udah gak perlu lagi TT. Gitu ya. Jadi, dia screening dulu. Satu simulisasi yang gimana. Terus ada selang waktunya. Waktunya itu minimal. Ini kan selang minimal nih. Dan dia gak punya selang waktu maksimal. Gak ada maksimalnya. Adanya tuh minimal. Jadi, kalau misalnya dia TT 2 itu udah setahun yang lalu. Boleh gak TT 3? Ya, boleh. Yang penting dia udah lewat dari 6 bulan. Dosisnya berapa? 0,5 mili. Intramuskular. Terus, nutrisinya. Nah, nutrisinya itu ada macam-macam ya. Kalori, protein, kalsium, zat besi, asam polat. Tapi yang sering ditanya itu zat besi dan asam polat. Kalau yang lain nice to know aja. Jadi, kalorinya lebih besar ya. 2.320 hamil. Bahkan kalau ibu minus mil lebih besar lagi. 2.800. Protein juga butuh 30 gram per hari. Kalsium 1,5-2 gram. Dan besi sekitar 60 miligram ya. Per hari. Asam polat nih ya. Kebutuhannya itu adalah 400 mikrogram ya. Bukan miligram, tapi mikrogram. Nah, cuman kalau nanti ada case, ada ibu dengan riwayat bayi anencefali atau spina bifida ya. SB ya, spina bifida. Dia itu, kalau misalnya ada riwayat nih. Bayi sebelumnya itu spina bifida atau anencefali. Dia itu harus konsumnya bukan 400 mikrogram. Tapi, 4.000 mikrogram alias 4 miligram. Ini harus diinget-inget. Ini juga beberapa kali keluar di KMPD. Dan aku kalau di-try out tuh selalu salah. Apakah aku selalu lupa? Diinget-inget ya. Itu yang bisa ditanyain kebutuhan datu-datu sama asam polat. Oke. Sampai situ aman ya. Nah, ini kita harus agak pelan-pelan nih. Ya, di asuhan persalinan. Oke. Masih aman ya. Pokoknya kalau selalu lakukan atau apapun, kok ayo bilang aja. Oke. Nah, jadi, kalau ngomongin tentang asuhan kesalinan normal, ya. Nah, dia itu nggak sekedar dia pervaginam. Jadi normal itu kan kalau misalnya orang awam tuh bilangnya yaudah yang penting pervaginam itu normal. Ternyata nggak? Yang namanya normal, selainnya itu pervaginam, ya. Ya, PV itu pervaginam. Dia juga harus yang pertama, cukup bulan. Atau aterem. Jadi, waktu dua minggu ya. Ini aterem. Karena kalau di aterem, di asuman dua itu post aterem. Kontan ya. Jadi, tanpa bantuan, tanpa induksi, dan lain-lain. Terus, letaknya itu harus belakang kepala. Harus letak belakang kepala. Gimana tuh letak belakang kepala? Jadi gini teman-teman, ini agak ribet. Jadi, kan tadi udah dibilang nih, kalau ngomongin anterior itu, kita ngomongin simfesis ya. Kalau ngomongin posterior itu, kita ngomonginnya adalah sakrum. Nah, letak belakang kepala itu, maksudnya, dia adalah belakang kepala itu di anterior. Nantinya, letak belakang kepala itu adalah oksiput anterior. Oksiput anterior. oksiputnya tuh ke arah simfesis. Oksiput anterior. Atau ubun-ubun kecil anterior. Kenapa? Karena kepala itu tuh nanti kan dia kan kalau misalnya masih bayi itu dia ada belakang fontanella atau ubun-ubun. Ada ubun-ubun besar fontanella mayor mayor ya. Sama ada ubun-ubun ubun fontanella minor. Kok bisa ada fontanella? Karena dia itu suturannya masih belum menyatu. Jadi, masih kebentuk. Nah, fontanella mayor ini itu fontanella minor itu di oksiput, oksipital. Nah, jadi UUK anterior. UUK-nya di anterior. Oksipital anterior. Tapi, kalau di bahasa Indonesia in, jadi letak belakang kepala, bagian belakang kepalanya di depan. Itu yang normal. Oke? Terus, berlangsung lebih dari 18 jam. jadi nggak ada patus lama ya. Jadi, maksudnya 18 jam. Terus, nggak ada komplikasi pada ibu dan janin. Itu ya, aslan persenal normal. Oke, nah, terus sekarang kita ngomongin kala. Nah, ini lebih enak pakai ini. Oke. Kita agak pelan-pelan ya. Oke. Jadi, kalau ngomongin kala gitu ya, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, itu harus tahu kapan sih mulai kala 1, kapan berakhirnya. Kapan mulai kala 2, kapan berakhirnya. Jadi, kala 1 itu dimulai dengan in part 2. Kemudian selesai dengan pembukaan lengkap. Nah, itu adalah awal kala 1 itu. Pokoknya kalau udah in part 2, itu udah masuk kala 1. Makanya dia bilangnya in part 2, kala 1. Terus, dia itu berakhir ketika pembukaan lengkap. Ya, berarti pembukaan lengkap itu berarti 10 cm ya pembukaannya. Nah, pembukaan lengkap itu akan masuk ke kala 2. Sampai kapan? Sampai bayinya atau janinnya out. Keluar. Expulsi janin. Nah, terus masuk ke kala 3. kapan kala 3? Kala 3 itu dari bayi keluar sampai placenta keluar. Kala 3. Nah, baru setelah placentanya udah keluar, masuk ke kala 4 sampai 2 jam postpartum. Betul. Itu dulu nih. Kita make clear dulu kapan sih masuk kala 1, 2, 3, 4. Ini juga sering ditanya. Ada case, ada kasus, terus kita disuruh jawab ya. Ini kira-kira tuh masuknya kala berapa? Lagi masa apa? Oke. Nah, sekarang kita bahas dari impartu dulu. Kapan sih dibilang impartu? Nah, dibilang impartu itu ketika yang pertama his adequate. Kapan sih hisnya dibilang adequate? Pada fase laten, his adequate itu adalah 2 sampai 3 kali dalam 10 menit, masing-masing 20 sampai 30 detik. Kalau pada fase aktif, yaitu 3 sampai 4 kali dalam 10 menit, masing-masing 30 sampai 40 detik. 23, 23, 34, 34. Itu adalah dibilang adequate atau cukup untuk kontraksi. Itu sebenarnya. Oke, yang pertama itu dulu. Oke, hisnya adequate. yang kedua ada lendir darah. Jadi, di soal itu dibilang tuh, oh, udah ada lendir darah. Yang ketiga itu ketuban pecah. Jadi, ketuban itu normalnya pecah ketika impartu. Kalau misalnya ketubannya itu pecah sebelum impartu, baru dibilang ketuban pecah dini. Jadi, ketuban pecah dini itu bukan berarti kejuban pecah duluan ya. Ketuban itu pecah memang. Karena dia akan menjadi induksi alami ya. Jadi, kalau ketubannya pecah itu dia akan auto-induksi gitu. Akan auto-kontraksi. Nah, tapi ketuban pecah itu normalnya waktu impartu. Ketika hisnya udah adekuat. Ketika dibaragalan diri darah. Kalau sebelum itu, baru dibilang pecah dini. Oke. Selanjutnya, yang keempat, pennya pennya agak-agak nih. Oke. Oke. Yang keempat, itu adalah pembukaan dan penipisan service. Oke. pembukaan itu, pembukaan itu, dibilang fase laten, itu ketika pembukaannya 0 cm. Dibilang fase aktif, itu ketika pembukaannya 4 sampai 10 cm. Clear ya, sama 4. Kalau 0 sampai 3 itu masih laten. 4 sampai 10 itu udah aktif. Nah, fase laten ini, yang 0 sampai 3 cm itu, dia tuh berlangsung sekitar 8 jam. Kalau yang 4 sampai 10, dia berlangsung selama 6 jam. Ya. 6 jam ini dibagi menjadi 2 jam, 2 jam, 2 jam. 2 jam pertama, itu fase akselerasi. 2 jam kedua, itu dilatasi maksimal. 2 jam ketiga, itu deseleras. Oke. Ini adalah kalah 1. ya, in part 2 kalah 1. Mungkin nanti in part 2 kalah 1 fase apa, laten atau aktif. Dilihat dari gisnya, dan dilihat pembukaan terfixnya. Terus nanti, oh pembukaannya udah lengkap nih. Terus apa yang terjadi? Masuk ke kalah 2. Sampai kapan kalah 2? Sampai baginya keluar. Nanti ada dorongan meneran, pekanan anus, perineum menonjol, vulva membuka. Durantekus perjol vulka. Ini khasnya kalah 2. Terus, habis itu please bayi keluar nih ya. Masuk ke kalah 3. Kalah 3 itu berlangsung sekitar 30 menit ya. jadi kalau kalah 1 itu kan sekitar berarti 8 tambah 6 ya. Sekitar 14 jam. Kalau kalah 2 itu kurang lebih 1 jam pada multipara dan kurang lebih 2 jam pada primipara. Jadi kalau hamil pertama itu lebih lama. Kalau kalah 3 itu maksimal 30 menit. Sampai placenta keluar. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 menit itu serigara tensio placenta. Nah, ciri khasnya di kalah 3 itu nanti uterusnya globular. Terus ada apa namanya semburan darah karena placenta keluar ya. Dan ada pemanjangan tali pusat. sampai nanti placenta keluar. Dan jangan lupa placenta keluar dicek potenya data lengkap atau enggak ya. Baru placenta keluar sampai 2 jam pospartum itu masuk ke kalah 4. Ini penting ya soalnya teman-teman bisa ditanya dia masuknya fase apa. Jadi sebenarnya clear sih. Yang penting ngerti mulainya kapan, selesainya kapan, dan ciri khasnya gini. Next ya. Nah, ini dia. Tadi ya kalah 1 dibagi 2 fase latin dan fase aktif. Dilihat dari pembukaannya nih. Terus kalau kalah 2 itu dari bukaan langkah saya bali lahir, kalah 3 itu bali lahir saya pasional lahir, kalah 4 itu 2 jam pospartum. Ngomongin tentang persalinan sebenarnya yang mempengaruhi itu 3P 3P aja power, passage, sama passenger. Power itu adalah ibu. Jadi dari ibu entah hisnya, kontraksinya, kondisi fisik ibunya ini ngaruh sekali. Yang kedua adalah passage atau jalan lahir. Jalan lahirnya ada nggak tumornya? Ada nggak C, P, D kalau misalnya lahirnya sebut, gimana mau lahir? Dari passage ini berpengaruh. Yang ketiga adalah passenger atau dari jeninnya. Letaknya bagus nggak? Letak kepala nggak? Presentasinya apa? Letaknya gimana? Melintang atau membujur? Presentasinya kepala atau bopong atau apa? Ukurannya gimana? Jadi 3P ya. Ini yang perlu diingat sih. Power, passage, passenger. Penyebabnya itu tiga ini aja kalau ada kelainan. makanya nanti kita ada beberapa indikasi SC. Sebenarnya ini tuh dipicu oleh 3P ini tadi ya. Power, passage, passenger. Intinya ada sangat tidak memenuhi. Kita tulisannya power itu ibu ya. Ibu, passage itu jalan lahir ya. J, passenger itu B, bayi ya. Fatal distress, berarti yang salah apa? Yang salah adalah passenger. Tidak salah sih ya. Kurang pemungkinan untuk pervaginam itu passenger-nya. Karena dia fatal distress ya. Dia jajinya lebih dari 150 atau kurang dari 120. Kalau placenta previa totalis itu beda apa? Passage ya. Karena jalan lahirnya tertutup dengan placenta. Jadi dia J, ya, passage. Terus panggul sempit. Apalagi nih, passage lagi. Ya, panggul sempit. Ini juga ngaruh. Terus sudah pernah SC dua kali. Nah, ini ibu nih. Ya, berarti emang kemungkinan hisnya jelek. Letak lintang. Berarti apa nih? Passenger ya, bayinya. Tumor menghalangi jalan lahir. Passage. Jalan lahirnya. Terus pernah operasi fistel loh. Ini dari ibunya. Ibu menderita herpes genitalis. Ya, ini jadi ibunya. Indikasi mengakhiri persalinan dimana ternyata pervaginamnya enggak perpanggul terus bagian terus selama gitu ya. Ini mah 13P sih. Dagu posterior itu passenger. Ya, jadi nanti kalau misalnya presentasi wajah ini kan presentasi wajah ya. Nanti ada di bagi dua. Dagu posterior sama dagu anterior. Kalau dagu anterior itu masih boleh pervaginam. Anterior posterior dari mana? Dari tadi. Selalu ingat ya, anteriornya obsidi itu pasti sintesis. Posteriornya pasti sakrum. Jadi, kalau dibilang dagu posterior berarti dagunya di sakrum. Gitu. Dagu anterior berarti dagunya di sintesis. Gitu ya. Nggak usah bingung. Presentasi ganda ini adalah bayinya. Pop essential. Jadi, sebenarnya kenapa sih seseorang itu harus SC nggak bisa pervaginam. Yaudah lah, antara 3P ini aja yang menjadi permasalahan. Lanjut ke perforan normal ya. Jadi, nanti tuh biasanya ditanya juga kira-kira kapan pemantauannya. Yang lainnya tuh nice to know aja. Cuman yang sering ditanya itu ini. Nadi, DJJ sama penurunan dan pembukaan service. Intinya, yang namanya VP itu ya secara teori itu minimal atau jarak minimal itu adalah 4 jam. Jadi, nggak usah galau nanti kalau ada soal ini secara teori memang kalau bisa 4 jam sekali. Jangan sering-sering. Meskipun dia misalnya tadi dibilang, aku tuh pernah temen soal gini, pembukaannya udah 8, kapan dicek lagi? Soalnya kan mikirnya harusnya 2 jam lagi ya, tapi enggak. Kita tetap jawabnya 4 jam. Nah, baru Nadi dan DJJ itu sekitar 30 menit ya, setiap 30 menit. Karena nanti kalau kita ngomong di partograf, itu nanti ada pengisian setiap 30 menit. Nanti kita lihat partograf. Oke. Nah, ini tadi ya, kalah 1. Kalah 1 kan ada 2, fase laten dan fase aktif laten sampai 3 cm aktif nanti 4 sampai 10 cm. Ini ya, ada akselerasi, dilatasi maksimal, deselerasi. Jadi, akselerasi itu ya cuma 1 cm, 3 sampai 4 cm biasanya. Terus, dilatasi maksimal ini yang paling gede ya, dia tiba-tiba sampai 9 atau 8 baru deselerasi 1 cm juga. Yang paling lama latennya 8 jam, kalau yang aktif itu 6 jam aja. Kalau kalah 2, tadi ya, dari serpik selengkap sampai ada kepala janin tapan dibuka. Penanganannya gimana? Kita harus minta ibunya untuk mengosongkan PU. Terus, mengatur posisi partus ya. Positinya pasti paling enak ya, litotomi. Terus, jagakan nyamanan ibu, asuman nutrisi, rehydrasi ya, jangan sampai rehydrasi ibunya. Cara mengejan diajarin kapan? Mengejan saat ada kontraksi. Jadi, kalau misalnya pas nggak ada, nggak usah emang-emang tengah gangnya ya. Oke, terus cek DJJ saat dan setelah kontraksi. Tandanya tadi ya, doran, dorongan, mengeran. Teknus, tekanan, anus. Perjol, perineum, menonjol. Karena tadi ya, kalau misalnya kita tadi belajar tuh, kalau misalnya di Huj 4, itu kan berarti ujung of oksiges ya. Itu udah menonjol di perineum. Nah, di perineum menonjol berarti bayinya tuh udah di luar banget di Huj 4. Fulka, Fulka, menonjol. Kapan sih indikasi episiotomi atau perineumnya tuh harus dipotong ya. Teknik memotong perineum. ketika perineumnya tuh rigid. Jadi perineumnya tuh nggak elastis. Ya, rigid. Nah, itu harus dipotong. Terus, boleh nih, kalau dia perineumnya tidak, terus udah lama banget nggak keluar, kita episiotomi buat membantu. Terus, misalnya ada tumor dari psikatri, gitu ya, atau misalnya indikasi terpuk lagi besar, susah banget, harus pakai fokus, tapi agak wajiannya, gitu. Terus, skala 3, sebulan darah, uterus 2 bulan, itu di febulut, terus tali pusatnya memanjang. Nah, kalau kita mengerti namanya manajemen aktif, skala 3. Kenapa? Ini yang menutupnya keluar atau nggak? Yang pertama, yang namanya manajemen aktif, skala 3 itu injeksi oksitosin ya, untuk membantu kontraksinya biar semakin tinggi, biar perasaan banyak bisa keluarnya langkah. Terus peregangan tali pusat terkendali, ya, diregangi tali pusatnya, terus malah seuteri. Sudah 3 ini, jadi harus terpenuhi dulu. Nah, nanti kita tunggu nih, oksitosin ini boleh dikasih 2 kali, ya. Boleh dikasih 2 kali, kalau memang belum-belum keluar, sampai batasnya itu 30 menit, itu maksimal. Kalau misalnya 30 menit nggak keluar, kita curiga, saya lebih ya, dari 30 menit, curiga, retensio, placenta. rujuk dengan pemasangan infus plus oksitosin. Nanti diuruk buat apa? Buat manual, placenta. Tapi harus di-faske selanjutnya. Oke. Kalau keempat, itu 2 jam PP ya, 2 jam postpartum. Nanti jam keempat monitoring, nanti jam ke-2 sekitar setiap 30 menit. Terus monitor konti uterus ya, perineur rafi, kalau misalnya ada ini, apa namanya, ruter perineum, evaluasi jumlah perdarahan, sama IMD. Oke, ini juga nih harus di luar kepala ya, ruter perineum, karena pasti sering boleh tanya-tanya. Ada 4 derajat, 1, 2, 3, 4. Yang derajat pertama, itu cuma sampai muposa vagina aja nih, vaginal muposa. Ya, epitaph vagina doang. Nah, itu paling jadi 2. Terus, kalau second degree atau derajat 2, itu perineal muscle. Ya, atau otot-otot perineum. Jadi udah sampai ke otot. Yang 2 ini, itu masih SKDI 4. Kita boleh perineal rafi, terumum. Nah, kalau derajat 3, itu dia udah sampai spinter ani ya, spinter ani kan betul dari nervusnya ya. Kalau 3A, itu kurang dari 50% spinter ani eksterna. Kalau 3B, lebih dari 50% spinter ani eksterna. Jadi ini masih eksterna ya. Yang A itu di bawah 50%, yang B di atas 50%. terus 3C itu udah sampai spinter ani interna. Mau 2%, mau 90%. Kalau udah sampai spinter ani eksterna, berarti ya udah. Ya, berarti dia udah 3C. Nah, kalau yang keempat, itu anus. Dia udah sampai ke raktum anus, udah ada fistula. Nah, yang 3 dan 4 ini, SKDI-nya 3B. artinya dia harus diujuk. Kenapa sih? Kok nggak boleh? Kan dia sama-sama otot. Ya, nggak bisa. Karena dia udah ada nervusnya. Ya. Selanjutnya, setelah selesai, berarti nanti adalah pemantauan nifas. Ya, pemantauan nifas sampai 40 hari. Nah, kita cek lokianya. Yang pertama itu kita cek lokiya. Cairannya. Jadi, waktu 2 hari, itu masih rubra yang masih merah. Tapi nanti hari ke-3 sampai ke-7 itu udah muan sanguinolenta. Jadi, kuning berisi darah. Jadi, darahnya tinggal sedikit. Jadi, itu nanti spektrum warnanya itu merah, kuning, putih. Ya. Oke. Nah, terus nanti 7-14 hari itu saya rosak ya. Kuning, udah nggak ada darahnya. Baru nanti 14 hari, lebih dari 14 hari itu alba dan putih. Oke. Kalau misalnya, kok misalnya 7 hari atau 14 hari, kok masih merah gimana? Curiga ada tensioplacenta atau ada perdarahan yang kita harus curiga. Kenapa ya darahnya? Apalagi kalau ada pusnya. Berarti ada infeksi. Kita curiga endometritis. Atau infeksi pada uterus setelah melahirkan. Yang pertama, lokiah ya. Kita lihat caranya. Yang kedua itu involusi uterus. Jadi, harusnya semakin lama itu tuh akan kontraksikan uterus. Dia itu harusnya involusio atau mengecil. Nah, mengecil ini ya misalnya dari waktu melahirkan itu seminggu, turun-turun-turun sampai itu udah setiap sinisku di dalam seminggu itu harusnya sudah turun glasis. Nah, nanti kalau dia tidak mau turun, tidak mau mengecil, namanya subinvolusio. jadi dia itu tidak mau mengecil. Nah, itu bisa karena kontraksinya kurang atau misalnya biasanya kalau misalnya pada endometritis itu biasanya ada subinvolusi uter. Nah, tadi pas kita ngomongin endometritis. Endometritis ya, itis atau radang pada endometrium. Radang jaringan endometrium. Biasanya pospartum karena infeksi multimikrobe. Nah, ini biasanya menyebabkan subinvolusi uterus tadi. Jadi dia itu tidak mau mengecil. Kontraksikonya biasanya karena SC, emang awalnya ada vaginosis bakterialis, koreoamionitis ya, jadi ada infeksi pada ketuban. Di persaingan lama, KPD, bisa jadi faktor endometritis. Manifesnya ya, seperti radang dan infeksi pada umumnya, demam, iletakan kundus ya, lukianya, bau busuk, perdarahan abnormal vagina, disparni, Malaysia. penulisan penunjang, itu biasanya ketemu ekositosis dan kultur darahnya nanti dicek ya. Habisnya ada bakteri, tapi biasanya ini dilakukan pada pasien imusupresan cyrosis. Nah, tata alasan ini yang penting. Kalau pada ops, jenis, terutama ibu hamil, itu sebenarnya nggak jauh-jauh sih. Pilihannya itu ya kalau nggak, golongan antisilin, aminogliposida, kalau nggak, makrolida. ini kan aminogliposida ya. Kalau makrolide, eritromisin gitu-gitu ya, ini aja nih. Pilihannya itu itu aja. Apisilin, aminogliposida, makrolide. Udah, nggak ada yang lain. Nah, jadi antibiotiknya itu hingga 48 jam bebas demam ya. Kalau untuk persen tervaginam, kita kasih amisilin, 2 gram per 6 jam, tambah gentamicin, 5 miligram per kilogram berapa dan per 20 jam. Nggak usah diafalin sama-sama apa-apa. yang opsin 200. Ya, ampisilinnya 2 gram per 6 jam, gentamicinnya 5 miligram per KGBB per 25 jam. Kalau misalnya dia itu perabdomin atau SC, kita pakai gentamicin, atau misalnya nanti alergi ampisilin juga boleh dikasih gentamicin, 900 miligram per 8 jam, ya, sama gentamicinnya sama. Oke. Jangan lupa menjaga dehidrasi ya sebagai tata raksana awal, kalau misalnya curiga kos di urutnya tadi kasih TETE, kalau ada sisa prasenta di eksplorasi ya, habis itu dikuret, kalau misalnya nggak ada perbaikan, harus laparotomi, istereko. Karena daripada dia infeksinya sampai mana-mana, nanti lama-lama jadi agak gampang. Oke, sekarang siap-siap di chat ya. kita masuk ke soal. Ditanya HPL pasien. Jadi pasien perempuan 22 tahun konsultasi pertama hamilan. Dia teratur nih, siklusnya 28 hari. HPH-nya Februari 2020. Nah, yuk kita praktekkan rumus yang tadi. Tuhuin, nggak apa-apa, agak lama di chat. kapan HPL pasien? Oke, hayron cek. Yang lain? Oke, intan cek juga. Oke, ada yang lain? Oke, santin cek juga. Ada yang punya jawaban lain, teman-teman? Ini agak-agak beda ya, karena tanggalnya itu agak nggak enak. nggak apa-apa, kita bahas bareng ya, kalau gitu ya. Oke, sebelum kita istirahat, kita bahas dulu satu ya. nah, jadi gini, kita pakai rumus yang tadi, keempat, Februari 2020. Ini siklusnya 2 bulan hari ya, berarti kita pakai Nagel. Oke, kalau Nagel tadi gimana? Kalau Februari kan bulan 2. Pakainya yang ini aja ya, H plus 7, 9 ya, karena 2 ya, bukan bukan lebih dari terus T-nya plus 0, berarti 2020. Oke, H plus 7, 24, B plus 9, 2 tambah 9, 2020. Oke, berarti berapa nih? 24 tambah 7, oh, 31 ya, 31. 31, 2 tambah 9, 11. Berarti bulan November 2020. Oke, ada ya, 31 November 2020, November. Nah, yaudah, berarti November ini berapa sih jumlah harinya? 30 hari ya? Nah, yaudah, gampang aja teman-teman. Jadi, ini dikurangin 30. Karena, dia udah lewatin November. jadi berapa? 1. Jadi, tapi nanti bulannya nambah 1 ke depan. Jadi, bulan 12, tahun 2020. Jawabannya adalah 1 Desember 2020. Udah, gitu aja. Jadi, nanti kalau ketemu kayak gini, dilihat ya, bulannya apa. Oh, kalau November 30 hari, rangi 30. Nanti kalau ketemunya, misalnya, 33, terus ini Desember. Desember 31, kurangin 31. sama hal dengan Februari. Nanti kalau misalnya Februari juga, dikurangin tergantung. Dia tahun berapa? Februarinya 28 atau 29. Oke, gitu ya caranya ya. Jadi, nggak usah bingung. Itung aja dulu sesuai dengan ini, nggak apa, lebih-lebih 32, 33, 35, nggak apa-apa. Nanti baru dikurangin sama nanti bulannya nambah 1. Oke, paham ya? Ini jawabannya berarti A ya. Oke, kita 15 menit ya. Aku kembali. Ya, terima kasih banyak dokter. Ini ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan istilah terlebih dahulu selama 15 menit. Kita akan kembali lagi kelas pada pukul 18.15 seperti biasanya. ini ya. Nanti